S.B.O. News, update dan faktual Terima kasih malam hari ini sudah kembali hadir untuk menjumpai pemirsa dan juga audiens yang hadir dan sepertinya audiens ini sudah ada banyak catatan yang ingin disampaikan Tapi nanti untuk para audiens sekarang kita akan membahas lebih dahulu topik yang memang menjadi topik utama kita di hari Senin malam kali ini Kita akan membahas terkait dengan hak pensiun yang dikelola oleh non-perbankan atau lembaga uang non-perbankan Nah kita berbicara terkait dengan hak pensiun yang dikelola oleh non-bank Ini aturannya seperti apa Pak Bowo dan apakah ada kesamaan antara hak pensiun yang dikelola oleh lembaga perbankan dan yang non-perbankan? Nah inilah ada satu pembeda, ada non-perbankan, ada perbankan Memang kalau non-perbankan ini diatur di dalam ujian ini Seharusnya UJK harus tahu persis ketika ini nasib seorang pengawasan, penyidikan Tentang bagaimana memonitor tentang hubungannya dengan pensiun Kalau kita bicara masalah tentang adanya hak dan pensiun Nah adanya pensiun ini adalah hak mereka ketika melakukan pengabdiannya pada PT atau yayasan itu hak mereka Jadi tidak bisa, hak itu tetap hak, tidak bisa ditampur adukan, hak itu tetap menjadi suatu pengawasan monitor dari yayasan Yayasan tidak bisa mengkoordinasi, kenapa? Kalau sudah pengabdian berapa tahun lepas berarti dia punya hak dikemanakan uang pensiun ini Nah ini yang menjadi satu persoalan Apalagi sekarang ini banyak asuransi nih Yang kelihatannya polisnya sudah oke Tetapi diminta salah satu ini Mungkin saya tidak bisa menyebutkan Tapi saya sudah menangani persoalan asuransi Ternyata tidak ada uang nanti dilayutkan dengan adanya model-model begitu Maka penting sekali kalau hak pensiun ini diberikan dulu Ketika dia mau kemanakan tidak ada masalah Tapi kalau itu memang non-model diapa menjadi koordinasi tetap pada yayasan Itu harus melalui OJK Kenal lembaga non-perkuangkan ini OJK Nanti OJK itu sebagai satu penyidikan Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai yayasan ini maka akan disidik juga Menjadi satu persoalan yang kriminal juga Tapi gimana kemudian mungkin masyarakat warga tahu dan paham bahwa Aturan-aturannya sudah jelas Karena kadang-kadang masyarakat juga tidak tahu bahwa mereka mendapatkan hak pensiun Bahkan ketika mereka pensiun dan meminta haknya pun juga Mereka harus terbentur dengan aturan atau lika-liku untuk mencairkan hak pensiun tersebut Nah inilah yang menjadi satu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masih memonitor Masih ada suatu hak-haknya yang masih ditahan Di dalam hak dan pensiun kalau di kolom non-perkuang berarti OJK ini ketampur Dikanakan sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2011 pasal 4 Ini penting sekali dalam pasal 4 ini Nah oleh karena itu jangan sampai nantinya Ketika pensiun ini salah gunakan nanti menjadi satu persoalan-persoalan berarti ada tipe muslihatnya, rangkaian kata-kata, ada satu pengelapannya Ini akan model-model seperti ini berbahaya sekali Ketika orang mencari satu, haknya loh ya bukan keadilan, kalau keadilannya ya memang hubungannya Tapi hak, hak tetebak digunakan Jangan sampai hak ini dikebiri, disetop, ditahan dan sebagainya Ini berbahaya sekali Ketika orang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan haknya Maka nantinya terjadi sesuatu yang berhubungan nantinya Nah, ya kalau itu hanya semua Tapi kalau nantinya tidak berhubungan salah spacing Satu, 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 satu Wah, ini bagaimana bisa nantinya bisa Ini mulai dari sesuatu yang menyangkut persoalan-persoalan pengelapan Jadi kalau kita bicara masalah pengelapan, penipuan Nah, yayasan ini adalah dibentuk dikarenakan harus mengayomi Bukan nanti menahan, apakah ditaruh di mana-mana haknya dulu Tapi serahkan dulu haknya, setelah diserahkan hak A Orang yang punya hak, mau dikemenahkan itu haknya Tapi kalau itu haknya tidak diberikan Maka itu yang namanya, kalau itu hubungannya dengan pemerintah dari korupsi Tapi kalau hubungannya dengan non-pemerintah berarti pengelapan, penipuan Ini setelah Tapi kapan warga atau mereka yang bekerja itu sudah tahu bahwa mereka ini memiliki hak pensiun yang kemudian dikelola oleh lembaga non-perbantan? Oleh karena pertama, menyangkut suatu keputusannya dulu Terhitung tanggal dia dimulainya, THT, ATF ya Itu terhitung mulai kapan dia bekerja, ATMP ya kalau tidak salah Nah mulainya sampai akhir, dari SK itu bisa dilihat Ini ada satu, seseorang bekerja berapa tahun Nah tergantung dari ketentuan kalau di yayasan Nah sekarang ini banyak sekali Para dosen, para karyawan ketika bekerja di yayasan, tidak jelas Berapa gajianya, berapa haknya, ini kan seharusnya diatur antara yayasan dan maksudnya dengan karyawan Jadi kalau ini jangan-jangan dosenya berapa, tidak tahu jelas Jadi seakan-akan itu merupakan satu bahwa yayasan ini kuat Tidak, jadi yayasan itu yang tanggung jawab adalah nanti siapa seketuanya, siapa bendaranya, siapa sekitarisnya Tapi artinya berarti harus melalui yayasan ya, atau boleh misalnya kalau perorangan kemudian meminta atau mengelolanya sendiri begitu? Boleh Kenapa? Karena ini sudah lepas Lepas dari sesuatu yang berhubungan dengan dia bekerja Oke Dosen bekerja, karyawan bekerja Itu haknya Berarti pertama adalah pertama suatu keputusannya bagaimana Perjanjiannya bagaimana Kelasnya bagaimana Jadi ini harus adanya antara karyawan, karyawan bekerja, staf dan sebagainya sama yayasan Jadi apakah diangkat Itu diangkat berdasarkan memang tetap Atau memang ada dosen LB Luar biasa Atau dosen tetang dan sebagainya Tapi kalau karyawan tetap Jadi punya hak penangannya Dia akan ketika dia sudah selesai Kalau staf biasanya 58 Atau 56 Atau 60 Dosen Tapi dosen juga begitu Ketika seorang dokter bisa 65 Seorang profesor 70 Ada sekali Nah Nah golongannya lihat Apa lektor Asisten ahli Apa lektor kepala Atau kemudian Peminat sebagainya Itu ada suatu Great-greatnya Maka yayasan itu Ketika dia tidak memberikan Padahalnya Berarti apa? Berarti ini adalah Merupakan bagian dari Pidana Jadi memang Saya tahu Ini berdata Karena ada perjanjian Bukan Jadi mulai Kita bicara Mulai Peran dan paskanya Ketika peran ini Perjanjian Oke Perjanjian Pihak-pihak Tidak apa-apa Tapi ketika Pas ke akhir dari itu Ternyata ada rangkaian Tipe misalnya Berarti apa? Berarti bukan Oh ini hanyalah Sebagai satu Antara perjanjian Antara Yayasan dan karyawan Yayasan dan dosen Benar Tetapi kita lihat dulu Memang saya memahami Arti perdata Pertama Hubungan orang Bendaan Nah ini perikatan Sekarang-ken ini perdata Kalau buatan lama Kan gitu Ini anjaman Tapi bukan itu Tapi ketika ada somasi Ketika dibayar Dua kali Setelah disomasi Dua kali Kalau somasinya Diindakan Tidak dirulukan Maka bisa masuk Ke persoalan suami dana Ini sudah somasi Berarti ada sesuatu Maksudnya Peringatan dulu Tapi kalau ujung-ujung Maksudnya Langsung Tidak bisa Somasi dulu Ini Orang ketika Bekerja Somasi dulu Somasi satu kali Mohon Uangnya Diberikan Sesuai dengan Halnya Antara satu kali Dua kali Diniakan Bisa lapor Tapi yang menyakitkan Nanti ketika lapornya Displacing Satu 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 Mungkin dari aparat Atau mungkin juga Dari masyarakat Yang juga Tidak memahami Seperti apa Sebenarnya Prosedur untuk pelaporan Terkait dengan hak Atau dana pensiun ini Ya itu namanya Kita kan Namanya dialog hukum Berarti Kalau sudah dialog hukum Ini menganggap Dialognya bagaimana Nah oleh kena itu Yang tahu Nah makanya Kalau masyarakat Kepingin tahu hukum Melihat Hari Senin Jam 8 Ya dong Dihasil oleh Profesor Doktor Nah tahu Hari Senin Oh ya Jam 8 9 Itu tahu Jadi kalau Buka-buka Ya Gimana prosesnya Nanti Pertanyaan itu Nanti bagaimana prosesnya Pak Bawa Kan gitu Nah prosesnya pertama Ketika hanya Gak diberikan Kan begitu Berarti ada rangkaian Disitu Berarti apa Berarti ada sesuatu Yang dipercaya Kan Ya San Dipercaya cuma dipercaya Tapi digelapkan Kalau digelapkan Berarti penggelapan Nah ini Masuk asal 372 Dan 378 Kalau bahasanya Ya Sanji Pak Sanji Oh katanya orang Gitu Jadi 374 378 Nah Tapi bagaimana caranya Tapi gak tahu Ya disomasi dulu dong Satu kali Ya San Disomasi Satu kali Dua kali Kalau dilihat Lapor dong Kenapa Sesuaikan Apa buktinya Buktinya saya bekerja Contohnya Ada Struknya itu ada Ada Apa Pengangkatan Ada Dari pengangkatan Kemudian Akhir Dari pengabdian Masa tugasnya Iya Lasi itu ada nomor Nomor apa Kalau Kalau pegawai-giri itu ada Nomor Nomor induk pegawai Kalau nomor induk pegawai 131565090 Tapi memang rentan Ya Pak Bowo ya Kalau kita berbicara Terkait dengan hak pensiun Atau dana pensiun Memang rentan Masyarakat Atau mereka yang sudah pensiun ini Rentan Untuk tidak bisa mendapatkan Apa yang menjadi haknya Kalau gak tahu Tentang prosedurnya Kalau gak tahu Tentang caranya Kalau ada Selasa Keraguan Ketakutan Ini yayasan Bukan itu Kalau haknya sudah terlepas Oh iya Ya Mohon maaf nih Oh iya Anaknya bisa bekerja Kena di yayasan Bisanya kekolakan Jangan Kalau bisa begitu Gak akan bisa selesai Tapi Berpikir bahwa Haknya gak dikembalikan Jadi seringkali Memang Kalau orang sini itu Orangnya Kulturnya Budayanya Halus sekali Dia gak mau menyentuh Ketika dia bekerja Aku agak lelamik Sakno Kasian ya Masak saya Tapi itu itu sebetulnya Sesuatu yang Kalau menuntut Kalau sudah bicara Masalah itu Gak akan bisa Ini jalan Mindsetnya gak jalan Kenapa Oh iya ya Anakku bisa kuliah Bisa ini Hidup asistriku Dan suamiku Dan sebagainya Dikanakan dari Sangat begitu Wah Kalau itu berarti Saya ini Berarti Ya Gak tahu dirilah Bukan itu Kalau itu sudah pensiun Haknya itu Dapat dong Oke Pak Bowo kita nanti akan bahas Terkait dengan hak atau dana pensiun ini Yang khususnya yang dikelola oleh lembaga dari non terbankan Seperti apa Prosedurnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Bowo Namun juga mungkin kalau misalnya ada yang kurang paham Nanti kita akan Ulas lebih lanjut Karena ada banyak sekali sebenarnya kejadian di luar sana Yang Susah untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya Ketika sudah pensiun Kami kembali saat lagi Anda kembali bersama dengan kami Pemirsa Pak Bowo kita masih membahas terkait dengan Dana pensiun yang dikelola oleh lembaga non bank Nah Pak Bowo Kalau kita berbicara Apakah setiap orang harus paham betul Terkait dengan rule aturan Terkait dengan Apa yang nanti akan terjadi di hari akhir kerja Ketika mereka start awal masuk Atau gimana Pak Bowo Kapan kita sebenarnya mulai mengulik masalah dana atau hak pensiun ini Itu hak pensiun ketika sudah selesai Baru haknya diberikan Ya artinya apakah kita sejak masuk pertama kali itu juga harus tetap mengawal Atau ya tau-tau di akhir dari masa kerja kita Ada dana hilang Ada yang tidak dicairkan Sebenarnya yang paling baik yang gimana Yang ini akhir dari pensiun ini Baru kelihatan kalau ada Namanya dalam bahasa hukumnya Better dwelling Ada satu untuk penipuan Dari masuk perdatanya ini Perjanjiannya itu ada untuk penipuannya Dari situlah Yang nantinya masuknya Kenapa? Karena sudahnya Ketika awal dikawal Tidak pasal sekarang baru dikawal Kenapa hukum itu Akan apa? Ketika hukum itu kesana Baru ikut Peraturannya ikut Tapi kalau sekarang sudah begini Berarti harus dikawal Gimana sebetulnya? Dimana Nantinya pensiunnya itu Dimana Hanya itu bisa dikawal Awal setidaknya Artinya berarti harus tegas juga ya Di awal Itu sudah harus Ada sesuatu yang berbentuk Pensiun dimana Atau dimana Ya sana apa Di kebenaran Ini pensiun Tapi awal Tapi kalau ini sudah terjadi Baru ini Baru kita kemana? Ya otomatis Kalau itu Memang Enggak diberikan Ya otomatis Hanya harus diberikan Kalau tidak kecuali Kalau setuju Ditaruh dimana Enggak ada masalah Kalau dia setuju Tapi kalau tidak setuju Ya jangan dong Kenapa? Karena masa tua itu pensiun Itu ada sesuatu Kalau bahasa jawanya Itu gemuyuhnya orang Jadi senyumnya orang Ketika sudah pensiun Pengabdian Senyum dong Kenapa? Sudah bekerja begitu Dapat pensiun Ingin menikmati Masa tuanya Sebetulnya itu Akir dari pensiun itu Kalau masa tua Masa ngeliter Terus Kan dia kepingin Melamat cucunya Jalan-jalan Ya otomatis Lalu bisa Ya wit nasih Kan gitu dong Jangan kami begini Sudah Ini tuh Masa dulunya Masa Kayak Belanda Ikut Jepang Awal shorok Akhir shorok Ini jangan Berhapus Lembaga Memperbankan Siapa saja yang Bisa dikatakan Sah Atau layak Untuk mengelola Dana pensiun Atau hak pensiun Itu tadi Nah itu Mana yang masuk Dalam Kategori lembaga Non-bank ini OJK itu yang nanti Yang harus ada pengantar Artinya masyarakat Harus tahu Seperti apa Apa OJK Dian OJK OJK dikemanakan Jadi Cek OJK dulu OJK Ini apakah Kredibel Ini apakah Apakah punya sesuatu yang berubah Oh ini dikeluar disini Apakah ini ada Nanti Tidak bisa Kenapa Nanti ketika Sudah OJK Berarti OJK ini Juga sebagai penyidik Tentang masalah keuangan Jadi Nggak main-main Jangankan Bangwas swasta Sama OJK Takut Benar nih Nah swasta Kalau dilaporkan OJK Takut Kenapa Takut Karena ada pemeriksaan Tapi kalau negeri lain Sudah diurusan Tapi yang penting Ada non-perbankan Yaitu tentang Berhubungan dengan OJK ini Jadi OJK Saya tahu Ketika dikeluar Siapa Ya saya mengribut Harus pengetahuan OJK OJK kemana Jangan sampai OJK Nanti Kalau ada sesuatu Yang berubah Siapa tanggung jawab Ini kan nggak bisa tanggung jawab Nah Yang dipentingkan Ada tanggung jawabnya Jadi Sudah sampaikan Pasal 4 itu Antara lain Pasal 5 Antara lain Pasal 6 Sudah ada kriteria-kriteria itu Jadi Inilah yang dimaksud Ketika Seorang yang Pensiun Atau masa kerjanya Sudah selesai Nah kemana Jangan sampai nanti Biasaan cuma gue Jadi Wow Satu ketemuan ini Satu ketemuan ini Tidak bisa dong Harus berikan Berikan dulu Setelah itu Kalau bisa Ada kriteria Kalau mau masuk Katakanlah Di asuransi IABCD itu Biar nanti dia yang mele Bukan Biasanya yang mele Kalau sudah pensiun itu Hanya diberikan dulu Kenapa Kena tanggung jawabnya Sudah Biasa-biasa sudah selesai kan Pengabdianya itu selesai Tapi berikan Jangan sampai Ini ditahan Bukan Kalau sudah pensiun itu Memang Kalau ini ya Tentunya Apakah Dana pensiun Diberikan siapa Contohnya ini Kalau ada pergubunan Ini Dananya Didisbun Jadi Orang pensiun-pensiun Kumpulkan disitu Tersendiri Tentunya seperti itu Kemana lagi Kalau ada Yayasan ini Diklalas apa Yang bertanggung jawab Nah itulah yang nantinya Menjadi satu Berbubunan dengan Yawana Itu Maksud saya Biar Mereka punya Suatu Katakanlah yang pensiun Katakan buat yayasan Buat kelompoknya Ada masalah Itu haknya Mereka Ngumpulkan bahwa Pensiun-pensiun Dari yayasan Dia ngumpul Atau buat satu Yayasan Atau buat satu Dan sebagainya Itu Perikan Kebebasan Jangan diikat Terus Masa diikat sampai mati Oke Mereka kali Ya Pak Bawo sebentar Saya langsung saja Ke audiens Karena sepertinya Ada banyak juga Yang ingin bertanya Terkait dengan topik Malam hari ini Silahkan Sudah nyala pak Terima kasih Selamat malam Malam Ya Dengan siapa Dengan Pak Edyu Pak Edyu Pak Edyu Pensiunan dari Satu lembaga Di Surabaya Dan kami Menjadi peserta DPPK Dana pensiun Pemberi kerja Masalahnya begini Jadi pada waktu Kami menjadi Peserta pensiun Awalnya itu Karena ini Dana pensiun Pemberi kerja Maka secara otomatis Kami Kami Saya dan teman-teman ini Menjadi anggota Dana pensiun Nah pada waktu itu Program pensiunnya adalah Pensiun manfaat pasti Pensiun manfaat pasti Ini keuntungannya adalah Apabila investasi Apabila pendapatan Melakukan investasi Dan mengalami kerugian Ini pemberi kerja Yang bertanggung jawab Namun pada 20 Agustus 2017 Ternyata pendiri ini Merobah Jadi programnya dirobah Dari program pensiun manfaat pasti Menjadi Program pensiun Iyuran pasti Ya tentunya dengan Perubahan program pensiun ini Kami para pensiunan ini Tentunya tidak bisa lagi Menjadi anggota Pensiun di Dana pensiun tersebut Namun yang Sangat kami sesalkan adalah Pensiun kami ini Mau diarahkan ke Suatu asuransi Ya dari sinilah Kami semua ini Kami dan teman-teman Sejumlah 159 orang ini Menolak Pak Karena menurut kami Dengan keasuransi Dengan program Program pensiun ini Tentunya Pemberi kerja kan sudah Tidak menanggung Apabila terjadi Risiko Nah kalau dana kita Di asuransi Akhirnya menjadi masalah Kan kami yang rugi Bukan lagi Pemberi kerja Ini yang kami Terus terang Menolak Secara tegas Menolak Pengalian program Apa dana pensiun kami ini Ke Produk asuransi Sebagaimana yang disampaikan Oleh Pak Bowo Kami sudah melakukan Langkah-langkah Yang sebagaimana Tadi sudah disebutkan Yang pertama Kami juga Sudah bersurat Kami juga Minta ketemu Dan lain sebagainya Dialog Dan lain sebagainya Dan yang terakhir Kami sudah Somasi Bahkan kami sudah Melangkah sampai Ke OJK Kami mohon penjelasan Perubahan itu Bagaimana pelaksanaan Bagaimana pelaksanaannya Satu hal Jaminan aset Jaminan aset Korban Itu yang Apabila kami lihat dari undang-undang sendiri Pak undang-undang 11 tahun 92 Pasal 20 Ayat 3 Itu sudah jelas Pak Suatu pembayaran Manfaat pensiun Yang dilakukan oleh pengurus Dengan etikat baik Membebaskan dana pensiun Dari tanggung jawabnya Sebetulnya kan sudah jelas Jadi kalau memang merobah Harusnya pendiri ini kan Menugasnya DAPEN Untuk membayar Tidak perlu kita harus Berputar-putar Keputusan OJK Dan lain sebagainya Ong toh kami Dengan perubahan itu kan Sudah berapa lama Pak Ini Pak terjadi Ini sudah satu tahun Sudah satu tahun Jadi satu tahun Semuanya masih Terombang ngamping Begitu Dan yang selalu Menjadi Pedoman Baik oleh pengelola DAPEN Itu adalah OJK Selalu OJK menjadi Alasan Belum disujui OJK Belum disujui OJK Namun kemarin saya kesana Sudah jelas Karena OJK Memerlukan jaminan Tadi jaminan aset Ke OJK berarti ya Pak Pak Kami sudah ke OJK Kemarin Kemarin Hari tanggal Hari Kamis Hari Kamis Jadi seperti itu Bahwa Jadi kami Mohon pencerahan Ini teman-teman Karena Mungkin di luar sana Banyak yang juga ingin Mendengarkan acara malam hari ini Karena ini kan Sesuatu yang sangat Bermanfaat bagi Kami dan Teman-teman Satu hal lagi Pak Yang mungkin Perlu saya tanyakan Kepada Bapak Dana pensiun Ini kan Ada satu ketentuan Pak ya Di pasal 25 Itu bunyinya Pasal 25 ya 3 Dalam hal besarnya Manfaat pensiun Bulanan Lebih kecil dari Suatu jumlah Tertentu yang Ditetapkan Dari waktu Ke waktu Oleh menteri Maka nilai yang sama Dapat dibayarkan Secara sekaligus Nah yang terjadi Di dalam Dana pensiun kami Ini Pak Selalu tidak Mengikuti Perubahan-perubahan Peraturan menterinya Sehingga Para pensiunan ini Banyak dirugikan Manakala Beliau-beliau ini Pensiun Karena nominal Yang ditetapkan oleh DAPEN ini Jauh daripada Ketetapan menteri Keuangan Sehingga Pensiunannya Tidak bisa dibayar Sekaligus Jadi yang diterimakan Adalah bulanan Padahal sebetulnya Mereka berkeinginan Dapat menerima Secara sekaligus Nah disini Kelihatan sekali Bahwa Mereka tidak Melaksanakan Contoh saja Pada waktu Peraturan menteri Nomor 50 Tahun 2012 Dimana jelas Pensiun dapat Diambil sekaligus Adalah Dengan nominal 1 juta sengah Tapi di peraturan Yang dibuat oleh Dana pensiun Peraturannya Dibuat tahun 2015 Masih mengacu Peraturan menteri Tahun 98 Padahal setelah Peraturan menteri 98 Itu ada banyak Peraturan menteri Ada peraturan menteri Tahun 2002 Ada peraturan menteri Tahun 2005 2005 Padahal dari peraturan menteri 2005 ke 2012 Itu sudah 7 tahun Bayangkan Kalau dia masih 960 Ini 1,5 Berarti kan Selisihnya Hampir 37% Lebih Di sini kami Di sini kami Merasa Dirugikan Makanya dengan Perubahan Manfa Pensiun pasti Ini Menjadi PPIP Kami berharap Dana tersebut Bisa dicairkan Secara sekaligus Tanpa Alasan apapun Begitu harapan saya Terima kasih Pak Bobo Atas pencerahannya Terima kasih Pak Edi Total ada berapa Pak? Yang 159 159 ya Oke Kurang lebih selama 1 tahun Ada yang mau menambahkan Apa yang tadi disampaikan Pak Edi? Mungkin sebelum Pak Bobo Boleh menjawab Silahkan Pak Selamat malam Pak Bobo Maaf dengan Bapak siapa? Dengan Sunoko Pak Sunoko Sunoko Pensiun Dari lembaga ini 2007 2007 Oke Dan Yang saya Bisa sampaikan Menurut Undang-Undang Ketanah Kekerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3 Dalam hal pengusaha Telah Mengikut ceritakan Pekerja atau buruh Dalam program pensiun Yang iuranya Atau preminya Dibayar oleh pengusaha Dan pekerja Atau buruh Maka yang diperuntukkan Yang diperhitungkan Dengan uang pesangon Yaitu uang pensiun Yang premi Atau iuranya Dibayar oleh pengusaha Pertanyaan saya Kami ini Penerima pensiun bulanan Dari sebuah lembaga Biasanya pengusaha itu Menganggap pensiun bulanan itu Sebagai pesangon Bagaimana menurut Bapak? Baik Terima kasih Pak Saya tampung dua dulu ya Nanti kita Munggu Pak Bawa Pak Noko dengan Pak Edi ya Kita bicara masalah Pak Edi tadi Jadi memang Kalau Bicara masalah Disampaikan asuransi Berbayar Asuransi belum tentu Saya tahu kok Saya ini Nangani Asuransi Bisa gak saya sebutkan Ternyata uangnya Tidak ada Artinya ini sudah Berlangsung selama Benar ini Bahkan tadi Bapak ini Sudah dari 2007 ya Pensiun Tidak mendapatkan apapun Artinya Dari sejak 2007 Sampai sekarang Tiap bulan aja Itu saja ya Artinya Ini lah Ini kalau sudah di asuransikan Pendapat saya Ini berbagai sekali Kasian Kenapa? Ketika ada Ternyata Dia ngomong nanti Di progres ini Progres ini Ini benar ini Makanya saya Kalau di asuransi ini Gak sependapat Karena belum tentu Ini sudah memang Benar-benar uangnya Kalau ini gak ada uang Ini ada sesuatu yang Manajemen Collab dan sebagainya Itu alasannya Makanya saya Kalau asuransi ini Sudah Saya kurang bersepakat Kurang berkenan Dikanakan ke asuransi Kasian kan Ini hanya sudah masa tua Tapi nanti Malah menjadi Satu beban pemikiran Nah ini saya sebutkan Asuransi mana Tapi biar dengar Asuransi ini Tapi ini nantinya Akan saya somasi juga Masalah-masalah Yang saya sampaikan Ini makanya Saya tahu persis Karena fakta Yang saya sampaikan Bukan adalah Ini teori Bukan fakta Kalau fakta ini Ada kejadian Yang akan Saya lakukan nantinya Nah Kemudian Elpanako Ini berhubungan Dengan perusahaan Atau memang Berhubungan dengan Kalau bicara Dengan adanya Sesuatu Yayasan Ada pendidikan lain Jadi bukan Bicara Tetap Itu undang-undang Yang 13 Namun 2003 Kalau bicara itu Jadi Gak seperti itu Jadi berapa Perkaliannya Itungannya Bukankan satu kali Bukan Tapi Itungannya jelas Katakanlah ya Sepuluh tahun Gajinya berapa Bisa mendapatkan Satu Satu juta Kalau dikasih Cash Segitu Kalau berapa tahun Gajinya berapa Kalau dua puluh Bisa Katakanlah dua ratus Itu sudah ada Itungannya Pak Dari peraturan itu ada Jadi Mau masuk apa saja Diberikan ya segitu Itungannya Sekarang Masa kerjanya Lihat masa kerjanya Dan golongannya Nah Bisa saja Kalau Apa yang mana Bisa Terima 400 juta Ada 250 juta Ada 600 Itu ada Itungannya Saya melihat Itungannya sesuai dengan Apa ya Kalkulasinya Kalkulasinya Berapa Tapi ini Tidak boleh Kalau sudah pensiun Ini mau diarahkan Sini-sini Tidak bisa Pak Kenapa Ini jadi nantinya Ketika kalau tidak berkenan Bisa nantinya menjadi satu Persisian tentang masalah Hubungannya dengan Bukan Bukan Mana ya Kalau saya Nerkanya bukan Perdata Dikira ini perdata Karena hubungan awalnya Dari suatu perjanjian Kan begitu Tapi bukan setelah Perjanjian Ini peranya Tapi paskanya Eh Tidak dibayar Itu Artinya dari bapak Bapak dan ibu Mungkin yang ada disini Apa ada yang sudah Menempuh jauh hukum Atau Ya Dan Hanya Masih sampai Di titik somasi saja Belum ada jawaban Apapun dari somasi itu Boleh mikrofonnya Digunakan Maksudnya Belum Kita belum dapat Jawaban yang Memuaskan Jadi yang memastikan Oke deal Itu belum ada Sampai sekarang Satu kali somasi Pertama kita bersurat Terus yang terakhir itu Kita somasi Oke Gitu Wah gak pak bawah Ya inilah Jadi kalau sudah somasi Satu kali Somasi itu gak diperhatikan ya Tidak dijawab Dua kali maksimal Baru nantinya Melaporkan tentang Tindak pidana Tentang pengendapan Dan penipuan Jadi sudah masuk Unsur Deliknya sudah masuk Ini adalah Merupakan salah satu Bagian dari program SBO Jadi Pak Bok Buka-buka Bukan Buka-buka Memang datang ke sini Supaya minta konsultasi Nah akan saya jawab Bisa gak pak Bok? Bisa Orang menganggap bahwa ini Perdata Makanya dibuat ini Soalnya perdata lama Dari mulai BN BD Sampai 7 tahun 8 tahun Tapi ini Bukan kenapa Ini pidananya Kalau satu Ini kalau satu orang Ya masih Bisa jauh Tapi kalau banyak orang Bukan lagi Sudah merupakan Satu pekerjaannya Kan begitu Bisa masuk 378 39 372 Bisa Kenapa? Karena orangnya yang Dirugikan banyak Kalau orang satu Ngel gak apa-apa Tapi ini banyak Kalau banyak Apa? Nah itu nantinya Dari laporan itu Tembus kepedikan Maka Saya yakin nantinya Ini akan terbayar Ketika resumasi Kalau enggak Nah Ini kalau Pak Edi nih Kalau pinter Ya tadi saya sampe Oh iya Pak Udah ada bayang loh Kalau gitu Yang lapor Bukan Bukan Seluruhan Satu 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 Ya repot Satu-satu Ini berapa Laposana Laposana Kita coba tampuk lagi Suara yang lain Mungkin kalau misalnya Ada yang mau menambahkan Rp-nya 150 Kita dulu sebentar Kami kembali saat lagi Untuk Anda pemirsa Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama dengan kami Di Dialog Hukum Saya geser langsung Silahkan Karena sepertinya Masih ada banyak yang ingin Mengcurahkan Suara hatinya Malam hari ini Mau enggak silahkan Malam Malam Lili Saya dari Satu ini juga Sama dengan yang lain Dari Pensiunan juga Saya Ada pertanyaan ini Kita ini kan Pensiunannya Kan sebelum 2012 Itu sudah banyak Pensiun Sedangkan pada 2012 itu Ada peraturan menteri Nomor 50 Tentang perubahan Peraturan pensiun Disitu Disitu kan disebutkan Tentang banyak hal Jadi tentang Pembayaran sekaligus Juga Nah Apabila Di bawah 1,5 Waktu itu Atau total Di bawah 500 juta Itu Pihak Dari Dana pensiun Wajib Membayarkan Sekaligus Ya Sedangkan Ini tidak Dilakukan Oleh Dapen Dan sekarang Ini begitu Peraturan Dari OJK Keluar Dari POJK 5 Tahun 2017 Dengan serta Mertakan Mereka Mengubah Aturan itu Dari PPMP Ke PPIP Nah Sedangkan Aturan yang Di POJK 5 2017 Itu sebenarnya Digunakan Untuk yang Akan Pensiun Itu Pada saat itu Menekankan Di Pasal 16 Terus Diubah lagi Ke Pasal 20 Tapi Kalau saya Beranggapan Lah Kalau Kita ini Pensiunannya Sebelum 2012 Atau bahkan Gak usah 2012 lah Sebelum Peraturan OJK Ini keluar Ya Apakah kita Layak Tetap Dimasukkan Ke Peraturan Yang Tahun 2017 Harusnya Kan Mengajunya Kan Ke Peraturan Menteri Keuangan Yang 50 Itu Yang Tahun 2012 Dan Itu Kalau Sesuai Aturan Harus Dilaksanakan 6 Bulan Sesudah Beraturan Itu Keluar Tapi Dari Pihak Dana Pensiun Saya Tidak Tahu Apakah Dia Mengerti Tentang Aturan Tidak Menjalankan Itu Karena Tidak Tahu Atau Memang Sengaja Dibuat Tidak Tahu Gitu Karena Ya Maaf Mbak Karena Banyak Yang Sepuh Juga Kalau Untuk Terlalu Detil Terhadap Masalah Hukum Kalau Suruh Baca Satu Satu Kan Rasanya Juga Tidak Bakalan Ini Juga Gitu Tidak Bakalan Mengerti Secara Dalam Nah Ini Yang Saya Tanyakan Dari Peraturan Yang 2012 Ini Kan Harusnya Kita Pake Itu Tapi Kalau Dari Pihak Pihak OJK Seandainya Tetap Mengacu Pada Peraturan 2017 Apakah Bisa Ya Pak Munculkan Satu Regulasi Tertentu Pengecualian Supaya Kita Tetap Bisa Menggunakan 2012 Ini Karena Kalau Menurut Saya Sebenarnya Tidak Pak Regulasi Pun Tidak Perlu Seperti Itu Juga Harusnya Kedua 2012 Tapi Dari Pihak DAPEN Ini Tetap Ngeyel Masuk Ke Peraturan POJK 5 2017 Kalau Seperti Itu Gimana Ya Pak Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menghadapi Sudah Terima kasih Mau Pak Bu Jadi Lihat Jadi Kalau Kita Melihat Suatu Kapan Peristiwanya Ketika Pada Waktu Peristiwanya 50 Tahun 2012 Tetap Itu Ketika Kali Pencilnya 2017 Baru Tapi Sebelumnya Tetap Tengah Juga Bisa Ada Beban Sebelum Adanya Suatu Trans Transisi Tetap Masuk 50 2012 Bukan 17 Tetap Itu Masuk Makanya Dengan Demikian Ini Mana Yang Menguntungkan Diambil Tapi Ini Adalah Merupakan Salah Satu Ketika Dia Melanggar Satu Peraturan Berarti Itu Adalah Merupakan Bagian Dari Penipuannya Jadi Apakah Dia Melanggar Tendak Tapi Saya Kira Melanggar Bukan Tentang Masalah Peristiwa Peristiwa Aturannya Tapi Yang Penting Kalau Aturan Ini Ada Tata Tata Perutang Undang Undang Kena Undang Undang Katakan Kalo B Lebih Dari Peraturan Lebih Tinggi Dari Undang Undang Berarti Yang Dikenakan Undang Undang Bukan Peraturan Menteri Dan sebagainya Karena Undang Undang Sudah Dibuat Ketika Orang Orang belum di jabut, masih berlaku mengingatnya belum di jabut, tetap berlaku makanya saya katakan ini adalah pipu musnah disini ketika ada masalah di laporan polisi, kenapa? tidak memberikan haknya baik sebagian atau seluruhnya nah itu namanya penggelapan nah sebagian seluruhnya bukan seluruhnya sebagian saja sudah kena nah mohon baca saya kalau bicara peraturan-peraturan mesti dia oh harus EJK ini itu nanti gampang dimaksud, enggak jangan kita ketika sih, kalau hak saya tidak diberikan, nah baru lempar ke undang-undang nah maka itu yang dipakai sebagai satu paling hukumnya adalah peraturan padahal ibu kan 50 tahun 2012 bu aturannya kan, itu kan 17 urusannya, tapi itu kalau itu tahun 2017 ketika penggelapan penipuan di jabut oke lah masih, tapi belum jabut tapi masih melekat demikian bu saya kasih beli ya jangan, jangan jangan kecil hati bu jangan kecil hati percaya sama saya kalau gak masuk ini nanti coba nanti ke sini lagi kalau gak kalau gak diayani oleh polisi karena polisi kalau ada laporan apalagi masyarakat dia itu pasalnya 13 melayani, melindungi, dan mengayomi nah kalau lho kok saya gak diterima oh gak terima ya minta penolahan gak mungkin beli, kenapa? ini tapi harus ada semasinya ya kalau gak ada semasinya gak jalan bu sudah dijawab iya oke gini pak bawa ada lagi kalau dana pensiun itu yayasan dana pensiun itu melakukan pengecilan nilai dari suatu aturan jadi seperti tadi yang diomong sama pak edi ya dari aturan yang 98 itu harusnya sekian dia di bawahnya selalu di bawahnya itu kalau menurut pak edi bisa masuk ke pelanggaran yang mana ya pak ya karena maksudnya eh pak pak bawa masuk ke pelanggaran yang mana ya maksudnya kalau ketentuannya dibayar sekaligus itu kalau menurut peraturan yang 98 mamanya 1 juta ternyata mereka batasannya 500 sehingga tetap aja tidak bisa tersampaikan tidak dapat diambil oleh para pensiunan nanti berupa lagi di 2012 harusnya 1 juta setengah ternyata mereka bikin aturan sendiri 1 juta atau 900 sampai kapanpun maka tidak akan bisa terbayarkan kalau seperti itu eh dana pensiunnya lembaga ini lembaga ini bisa kena aturan yang mana ya pak ya kalau secara hukumnya penipuan ibu oh iya singkat pada jelas itu saja saya harus bagi waktu juga iya ada lagi mungkin dari yang lainnya mungkin dari sebelah sini ibu mungkin ada yang lain tidak ada bapak oke berarti saya ke belakang ya ini udah tuntas berarti yang dari sudah oh ada yang mau nambah ada yang mau nambah sebelum nanti kita bergeser ke yang mali ibu kalau gitu saya berdiri oke eh Siki Mola juga lagi panas ini lagi sudah tahu nih kuncinya ini selamat malam saya nama saya ibu ketut saya dari salah satu lembaga pendidikan yang ada di Surabaya juga sama dengan yang lain saya ingin menanyakan kebetulan teman-teman saya juga kan banyak ini sampai sekarang kan belum keluar belum cair ya sudah hampir satu tahun ini tanggal 6 besok ini kita berulang tahun dalam pengisian surat pernyataan di atas meterai bahwa kami minta untuk dikeluarkan sekaligus itu banyak yang tidak sabar menunggu dan juga meminta segera dicairkan pada saat dia mengambil pensiunan ke kantor disampaikan udah ibu mengisi aja surat pernyataan bahwa tidak mampu atau sakit begitu dengan alasannya itu disuruh mengisi demikian sedangkan kami kan kami-kami ini kan dalam kondisi ya masih sehat lah masih sehat dan juga rumah masih ada yang layak boleh dibilang tidak seperti yang beliau sampaikan tidak mampu itu kan berarti rumahnya tidak layak ini bagaimana menurut Pak Bowo apakah bisa dianggap kami kalau mengisi itu apakah dianggap penipuan juga artinya melanggar melanggar hukum gitu ya kami mengisi bersedia surat pernyataan itu sehingga kan berbohong kami kan berbohong apakah itu melanggar hukum oh mbak pernyataan ya surat pernyataan diberikan pada siapa bu disuruh mengisikan ke dana ke dapanda jadi begini bu itu pernyataan dan sebagainya ketika pernyataan berbohong dan sebagainya ketika pernyataan merugikan baru bisa ibu gak merugikan ibu malah dirugikan iya betul loh kok bisa orang merugikan enggak itu jangan bu yang penting tadi Pak Edi itu sudah tahu asomasi satu kali dua kali negara tak laporan tak laporan LP1 190 sudah selesai sudah ya selesai sudah gitu bu ya tapi itulah ibu kecuali ibu gak bekerja ibu bekerja gak sih bu saya ya punya sedikit usaha di rumah ya enggak maksudnya dulu bekerja gak sih bekerja berapa tahun 32 tahun dari mana ibu tahu 30 tahun ayo dari ayo apa dari masuk kami nah masuk itu mulai tanggal dan itu mulai selesai itu jadi SK pertama sampai itu baru itu kenapa dia bekerja oh 30 tahun dari mana itu pak bol SK saya masih itu lah kalau ibu gak bekerja jangan bicara kalau gak bekerja ibu makalah ibu harus diberikan kalau gak diberikan apa bu namanya tipu tipu kalau itu jelas jadi kalau itu suaranya kemana-mana untuk disebutkan siapa ya asalnya kalau disebutkan malah rusak nanti ya kena menyangkut pendidikan ya edukatif ya selalu pendidikan jangan sampai nantinya ada sesuatu yang berhubungan dengan memelukannya oke saya geser boleh silahkan yang dari pendidikan tadi sudah selesai semua gak ada lagi oke saya punya waktu berapa banyak sebelum kita jeda saya tampung dulu ya satu pertanyaan silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun salam pak bol saya saya ingin konsultasi nama saya edy advance ya saya berkonsultasi yang pertama ini orang tua saya ini pensiunan dari golongan TNI ya terutama marinir ya pak ya betul-betulan orang tua saya misalkan meninggal orang tua laki-laki ayah saya terus orang tua saya ayah saya ini meninggalkan suatu kepailitan memiliki usaha servis kecil-kecilan di rumah yang kedua ini ibu saya itu diberikan wasiat atau kuasa untuk dari pensiunannya itu terus yang saya konsultasikan apakah kepailitan itu bisa dimohonkan kebijaksanaan untuk dibebaskan kepailitannya atau diiringankan atau gimana gitu pak terima kasih pak langsung langsung nama kepailitan itu bangkrut ya tidak berhubungan dengan hubungannya pensiun kalau pensiun itu adalah ketika ayah meninggal baru ke ibunya tidak ada hubungannya dengan kepailitan nah kalau kepailitan itu adalah ketika dimohonkan ada yang memohonkan dipailit atau mohon sendiri ketika lebih dari utangnya lebih dari satu itu namanya kepailitan tapi itu ada di pengadilan ya kata-kata pailit itu yang memutuskan adalah pengadilan niaga demikian ya nah kalau pensiun tetap ya ibu dong gak bisa itu gak gugat pensiun tetap ya ayah gak ada ibu perubahan pun gak bisa digosur ketika masih ada ibu lalu TNI itu TNI Angkatan Laut Angkatan Dara itu masih bisa terpacau kecuali untuk anak-anaknya demikian itu masih masih kita ada satu segmen terakhir mungkin tidak terlalu banyak waktunya tapi nanti mungkin ada satu penanya juga yang akan mau bertanya kami jodoh dulu kami kembali saat lain kita kembali bersama dengan kami pemirsa 7 menit waktu saya mungkin tidak terlalu banyak saya langsung ke Pak Abimanyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Agnes Pak Bowo selamat malam semuanya Pak Bowo ini saya terkait tadi disinggung tentang somasi ya kebetulan saya mewakili adik saya yang gak bisa hadir disini Pak Bowo adik saya bahkan somasi dari kantor pengacara dari saudara Budi karena utang pihutang Pak Bowo itu beramakan di Jakarta di Umur Raya Jakarta Barat Adik saya mempunyai utang sebesar 171 juta rupiah karena pak ilit dulu berhubungan dagang helm tadinya 400 hampir 500 jutaan terterbayar 200 juta lebih sisanya 170 juta kemudian mendapatkan somasi agar dikembalikan selama dikasih waktu 7 hari jika tidak bisa mengembalikan akan dilakukan gugatan hukum ya satu perdata untuk mengembalikan yang kedua pasal penggelapan dan penipuan sedangkan saya ini dulu sudah berkoordinasi sama Pak Budi yang pemilik perusahaan helm tersebut bahwa akan dibayar sepenuhnya kalau rumahnya itu yang ditempati tinggal satu-satunya akan dijualkan Pak Bowo atau terjual untuk itu bagaimana langkah-langkah adik saya agar nantinya tidak terjadi sampai ada gugatan hukum atau diselesaikan secara hukum untuk itu kami mohon penyerahan dari Pak Bowo sekian pertanyaan saya Pak Bowo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya ini saya ketawa ini kayak cermusan lagi tidak apa-apa memang itu gak saya Pak harus dijawab ya tapi jawabannya jangan sekali-sekali jawaban memberikan suatu janji tepat katakanlah akan saya selesaikan pada tanggal 14 bulan ini kalau gak bayar itu namanya penipuan ya tapi ya saya selesaikan dengan cara apa ya masih kena masih ada sesuatu yang belum bisa kena masih ada kepalitan tapi jangan menjanjikan ketika buat pernyataan nah ya jangan Pak kalau masih itu sudah merupakan bagian dari suatu peristiwa hukum jadi kalau bisa dibalas dengan balas dengan kata-kata akan dibayar sesuai dengan amanat dan sebagainya ya jangan sampai gak dibalas kalau gak dibalas berarti sudah cukup alasan bahwa ini adalah satu albukti nah sebagai albukti adalah 184 katakan albukti ada somasi itu adalah suatu surat juga kedua adalah keterangan dari pihak yang orang yang diriwikan ada dua 183 yaitu pidanya itu dua albukti cukup maka hakim bisa untuk memutus kembali lagi kalau gak dijawab somasi itu bisa nanti somasi itu dipakai sebagai satu albukti surat kenapa kita tahu 184 tadi apa sih albukti albukti adalah surat petunjuk ahli keterangan saksi keterangan tersangka dua bukti 183 bisa hakim memutus bahwa bersalah dan itu ada bukti permulaan maka harus perlu dijawab kalau gak dijawab akibatnya nanti bisa dilaporkan proses hukum maka perlu dijawab jangan jangan ya nanti kalau sudah punya dan sebagainya ini tentang perceraian adik saya juga ini merupakan proses perceraian kemudian ada putusan dari pengadilan si Tawarja itu bahwa sudah diputuskan atau dikabulkan untuk bercerai tetapi si pihak suami ini kan harusnya nanti dalam waktu 6 bulan itu mengajukan talak cerai tetapi kalau suaminya gak mengajukan talak cerai artinya nanti bis ini putusan dari pengadilan itu tidak berlaku apa begitu ada sesuatu tentang ini kita bicara perceraian antara ikat talak atau gugatan kalau wanita pada suaminya menggugatan cerai kalau suami ada gugatan ikat talak oleh kena itu ketika ada pasula undang-undang 174 kemudian ada persoalan yang komunitas komunitas 5129 maka kalau 6 bulan seorang suami tidak mau memberikan ikat talak di teman persidangan maka dalam 6 bulan ini akan gugur tetapi ketika sebelum 6 bulan mengajukan tentang putusan itu adalah putusan belum menyebutkan tapi sudah ada amar putusan itu perceraian nah itu dipakai nanti sebagai satu yang sebenarnya yang gugat itu jangan suami kalau mau cerai ya istri kalau istri gak usah ikat talak cukup tapi kalau suami harus ikat talak maka dengan demikian ini perlu adanya dia gugat nah ternyata gugat setelah dia itu loh kok tambah cantik waduh kesem-sem lagi oh gak ini kertala itu makanya penting adalah undangan-undangan 174 itu seorang istri wanita itu memberikan satu perlindungan jangan seorang suami aja nah kalau tiga ngajukan gugatan loh kok ayu wah langsung mau kumpul lagi maka gak ikat talak maka itulah selama 6 bulan ketika gak ngajukan ikat talak maka gugurlah sesuatu yang namanya putusan maka sebelum itu ngajukan gugatan yaitu gugatan perceraian jadi sebelum 6 bulan kita ngajukan ngajukan karena sudah ada putusan putusan bisa diambil sudah selesai nah sudah selesai itulah dipakai sebagai satu ini ikat talak kalau itu bisa saja tapi metode yang digunakan ketika adus ada surat apakah saudara manusia suami suami apakah ngajukan kata enggak kalau enggak berarti dari surat itu dipakai sebagai gugatan jangan sampai nanti setelah putusan ya gugat suami bukan istrinjak kemajukan nanti bisa saja nanti pengadilan kalau bisa sampai saja dijabut bisa yang jabut itu adalah laki-laki demikian terima kasih karena waktunya habis nanti akan saya sambung untuk minggu depan terima kasih banyak Pak Bimanyu terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir mudah-mudahan kita bisa dapat update positif ya dalam artian kita bisa mendengar kabar baik untuk perkembangan dari persoalan yang dihadapi terima kasih banyak Pak Bawo sudah memberikan pencerahan untuk audiens untuk masyarakat juga ini menjadi akhir kebersamaan kita malam hari ini dialog hukum setiap hari Senin jam 8 malam di SPO TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati